Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengetahui VGA yang sudah terpakai atau belum saat merender video ya dan ini sebenarnya ada hubungan sama video kemarin juga bagaimana cara render menggunakan VGA kalau misalnya mau nonton silahkan cari aja di channel ini ya atau mungkin di ending video ini enggak tahu juga sih ya dan sebenarnya gampang banget kalau misalnya kalian mau mengetahui gitu ya kalau kalian render pakai CPU atau pakai VGA itu kalian gampang banget ya tahunya kalian enggak harus pakai software tambahan kalian cukup pakai task manager, cukup di taskbar ini ya kan klik kanan, sini lalu task manager ya atau mungkin ya tugas ya tugas manager apalah itu ya atau mungkin pengelola tugas dan disini kita akan ke performance dan kalian bisa melihat disini CPU-nya tinggi ya dan atau mungkin kalau misalnya kalian proses disini juga sih ya udah kelihatan ya disininya untuk CPU-nya sebenarnya saya sambil record juga ya karena kalau enggak record ya enggak akan ada gitu ya video ini dan kalau misalnya kalian mau tahu VGA-nya kepake atau enggak kalian bisa scroll ke bawah dan nanti akan ada muncul disini ya disini akan ada VGA kalian gitu ya atau mungkin GPU-1 kalau misalnya GPU-0 ini untuk record juga ya maksudnya untuk kekam gitu ya untuk kekam mirilis ini ya kan dan kalau misalnya kalian mau mengetahui gitu ya atau mungkin disini saya akan kasih contoh deh ya yang nggak kepake VGA-nya saat merender contohnya disini saya akan buka Vegas 14 gitu ya disini kita akan buka saja Vegas 14-nya dan disini kita akan tungguin sampai kebuka disini mirilis action-nya kita akan minimis saja kan dan ada disini 3D, video encode, dan video decode eh sini ada dedicated-nya ada usage-nya juga pokoknya disini ada info-info-nya gitu ya kalian tinggal baca-baca aja atau mungkin tinggal lihat-lihat aja disini kita akan masukin file misalnya file video gitu ini kita akan masukkan kita open dan disini kita akan langsung saja render karena cuma contoh doang sih ya disini kita akan langsung saja merender untuk videonya ini malah not response lagi disini kita akan tungguin ya sini kita akan langsung saja render disini kita akan melihat task manager-nya ya kan dan disini tidak naik gitu ya si GPU-nya disini masih 0 gitu dan untuk CPU-nya yang naik jadi disini untuk render di Vegas 14 ini memang benar-benar menggunakan CPU jadi tidak menggunakan VGA sama sekali sebenarnya bisa tapi nggak support gitu ya jadi tidak support gitu untuk laptop saya ini untuk Vegas 14 tapi Vegas 15-16 bisa ya masih 0% dan tidak ada pergerakan sama sekali gitu ya jadi kalau misalnya pakai CPU doang lebih lama gitu untuk rendernya kalau misalnya pakai dibantu sama VGA itu bisa jadi lebih cepat gitu ya walaupun videonya 60 fps ya ya paling 60 fps kalau misalnya pakai CPU doang itu saya render video ini bisa sampai setengah jam kalau misalnya pakai bantuan VGA itu bisa sampai cuma 8 menit jadi ya itu kerasa banget gitu ya perubahannya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya mungkin videonya tidak penting mungkin tidak penting sih ya atau mungkin kalau misalnya yang suka desain-desain atau mungkin yang suka render-render ya mungkin bisa jadi bermanfaat juga gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe seperti biasa nama saya Ida Tukup Berkasyiat dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax